Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sukses untuk kita semua Bagi Bapak Ibu Pengolak Usaha Perikanan Khususnya Pembenihan Pada kesempatan ini Saya akan Berbagi video tentang Salah satu Faktor penunjang Yang harus dimiliki Dalam Pembenihan adalah mesin genset Nah Ini mesin genset yang kami Gunakan di UPTD Ini Ini bersama Bapak Jimmy Salah satu Dia adalah kepala depisi Instalator Untuk di UPTD ini Pak Jimmy boleh dijelaskan Kegiatan apa saja Untuk perawatan Untuk mesin genset ini Yang pertama Terang jaga itu Oli Olinya ya Terus Strom Strom Batray Yang aki ya Iya aki Yang ketiga Air radiator Air radiator Terus yang ini Di belakang Ini Solar ya Solar Nah ini juga harus dijaga Jangan sampai habis Nah untuk kebersihan sendiri Bagaimana Apa Kalau Mesin Mesinnya harus Terang jaga Rawat Itu Kebersihan Tiap hari Jadi dilakukan Pembersihan Hampir tiap hari Supaya Kalau Ini kan tidak sering Mati lampu Apakah Kalau tidak mati lampu Tetap juga Harus Di panas Harus di panaskan Supaya Mesinnya Awet Supaya Mesin awet Dan tetap terjaga Baik Baik Saya kira itu Kita menggunakan Mesin genset Mitsubishi PS120 Ini kapasitas Kurang lebih berapa ini 21.000 ya 23.000 23.000 Iya Dinamo Jadi kita gunakan Dinamo Dan kapasitas 23.000 Untuk Membantu Menjaga Jika terjadi Pemadaman Pemadaman Listrik Dari PLN Saya kira Itu yang Bisa kami Sampaikan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh